Pertugas dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Jumat Pagi membagikan masker kesehatan pada para pengendara sepeda motor di tiga titik lokasi di Banjarmasin Jumat Pagi. Sebanyak 10 ribu masker dibagikan kepada warga termasuk pejalan kaki. Warga mengaku mulai khawatir terhadap dampak kabut asap terhadap kesehatan khususnya bagi anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Khawatir gak bu dengan kabut asap yang... Iya, khawatir kalau pendapat batuk anak-anak kan. Jadi dia diindungi ya? Iya, diindungi. Menurut Dinas Kesehatan, kasus ispa sejak masuk kemarau mulai terjadi dan masuknya kabut asap dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko bertambahnya pasien ispa. Kita ada pembagian masker di tiga titik ya, masker gratis. Titik pertama itu pas di seputaran Jalan Ayani Terminal, mau menuju keluar kota itu. Terus yang titik kedua di sini, di kantor kos besar, simpangkat besar. Di titik ketiganya di Bundaran Masjid Hasanuddin Majedih. Pertama kan kita menghadapi kabut asap ini, jadi untuk penanggulangan pencegahan penyakit ispa yang biasanya mengiringi kalau musim asap ini kabut asap. Memang kalau peningkatannya tidak signifikan, cuma kita dalam rangka pencegahan supaya kasusnya tidak terlalu meningkat. Masker dibagikan sebagai upaya pencegahan infeksi pernafasan yang ditimbulkan akibat dampak kabut asap yang mulai terasa di Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.